Sopir ambulans pengangkut jenazah Brigadir Yosua Huta Barat awalnya tidak mengetahui jika diperintah untuk mengevakuasi jenazah. Syahrul mengira ia diperintah ke Komplek Polri untuk menjemput orang yang sakit untuk dibawa ke rumah sakit. Awalnya Syahrul diminta kantornya untuk ke Komplek Polri Durantiga Jakarta Selatan pada Jumat 8 Juli atau di tanggal Brigadir Yosua tewas. Setelah itu ia memarkirkan mobilnya tepat di garasi rumah dinasfer di Sambokala itu. Saat itu Syahrul tidak jadi mengeluarkan tempat tidur ambulans karena tidak muat lantaran ada dua mobil lainnya. Akhirnya ia pun mengeluarkan tandu. Seorang anggota polisi kemudian mendatanginya dan mengatakan ikuti saja. Saat mengikuti anggota polisi Syahrul dibuat kaget karena ia ternyata disuruh untuk mengevakuasi jenazah yang merupakan jasad Brigadir Yosua. Syahrul mengaku terkejut saat melihat ada satu jasad jenazah di samping tangga. Meski begitu Syahrul mengaku sudah curiga jika memang ada insiden yang menyebabkan kematian seseorang di rumah tersebut. Syahrul mengaku sudah memiliki insting bahwa ada suatu kejadian kematian. Tak hanya itu Syahrul juga diminta untuk mematikan sirine oleh anggota Prof. Polri saat masuk ke Komplek Polri Durantiga Jakarta Selatan. Hal ini diungkap Syahrul saat menjadi saksi dalam persidangan perkara pembunuhan berencana Brigadir Yosua atas terdakwa Barada Richard, Bribka Rikerizal, dan Kuat Maruf. Syahrul menceritakan awalnya dirinya diminta kantornya menjemput di titik penjemputan di Komplek Polri Durantiga Jakarta Selatan atau lokasi pembunuhan Brigadir Yosua. Setelah itu ia menuju ke titik lokasi penjemputan. Namun sampai di depan RS Siloam Durantiga Jakarta Selatan ada seseorang yang mengetuk kaca mobilnya dan meminta mengikuti ke lokasi. Selanjutnya Syahrul masuk ke Komplek Polri dan menyebut sudah banyak anggota di dalamnya. Ia juga ditahan oleh anggota Prof. Polri untuk ditanyakan maksud dan tujuannya ke lokasi. Lalu Syahrul menyebut anggota Prof. tersebut meminta dirinya untuk mematikan sirine ambulansnya. Setelahnya Syahrul akhirnya memarkirkan mobilnya di garasi rumah dan masuk ke dalam rumah. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!